Intro Selamat datang di Take Me Out Indonesia Ladies bagaimana dengan single man kita Yang kedua Apakah terlihat tangguh ladies Single man Dari gaya berpakaian Terlihat bahwa kamu ini orang yang suka main ke pantai ya Terbalik Ke gunung dong Pastinya ke gunung Jadi suka hiking Suka hiking Berapa gunung yang pernah kamu taklukan Untuk summit naik atas puncak gunung Sejauh ini aku udah summit 10 gunung Wow 10 puncak gunung pernah ia daki Baik Apa yang membuat kamu begitu mencintai Sekali untuk mendaki gunung Apakah kamu adalah termasuk Tipikal anak senja Begitu suka dengan romantisme Fun fact Rian Aku itu takut ketinggian Aku fobia ketinggian Tapi fobia itu kan harus dilawan Betul Semakin dilawan semakin challenging Dan semakin menarik hidup Oleh karena itu Aku start nanjak gunung itu di tahun 2017 Postpon 2 tahun Baru mulai start lagi 2019 Oke Sampai sekarang Oke Pernah kamu daki gunung dengan mantan? Tidak pernah Sejauh ini belum ada perempuan yang bisa saya ajak nanjak Karena alasan Tidak mau Oke baik Ladies Pastinya kita juga penasaran siapakah single man kita Tapi untuk tentu saja Lebih memberikan persona kepada single ladies Boleh silahkan dicopot headlampnya Supaya mereka bisa melihat wajahmu dengan jelas Baik Dan untuk single man silahkan boleh dilepas juga backpacknya Supaya lebih leluasa Baik single man sebelum memperkenalkan dirimu Kalau boleh tahu Zodiac kamu apa? Virgo Oh Virgo Oke Kenapa ladies kalau Virgo kok kalian? Seperti yang begitu reaktif sekali Apakah kamu ada preferensi Zodiac yang kamu hindari? Tidak ada Tidak ada Apapun Zodiacnya Apapun Zodiacnya gas terus ketika itu memang nyaman Silahkan sekarang kamu gas terus maju satu langkah Single man silahkan perkenalkan dirimu Halo selamat malam ladies Selamat malam Perkenalkan nama aku Arby asal dari Bandung Arby dari Bandung Dua single man pertama kita sama-sama berasal dari kota Bandung Baik Arby Ladies kali ini kita akan memasuki fase pertama Buat Arby Kita akan lihat seberapa banyak single ladies yang tertarik kepada kamu Jika mereka tertarik mereka akan tetap menyalakan lampu Tapi kalau tidak tertarik mereka akan matikan lampunya Sudah siap Arby? Siap Di Check Me Out Indonesia ladies Tentukan pilihanmu sekarang Wow Hanya dua lampu yang mati Artinya terdapat 28 single ladies yang tertarik kepada kamu Arby boleh kita berikan tepuk tangan untuk sekolah kita Wow Ternyata pesona Arby ini membuat Natasha tetap mempertahankan lampu podium Kira-kira apa sih? Hai Arby Hai Natasha Arby aku tahu udah banyak gunung yang tinggi-tinggi yang udah kamu daki Tapi setinggi-tingginya gunung lebih tinggi cita aku ke kamu Arby Oh gombal Itu gombalan paling gombal sepanjang Take Me Out Indonesia Masa baru pertama ketemu udah langsung setinggi cintaku Masa udah langsung cinta ya si ladies? Oh cinta pada pandangan pertama Cinta pada pandangan pertama Oh iya oke Boleh Kamu bisa mendaki gunung? Aku gak bisa mendaki gunung tapi aku mau mencoba hal baru sama Arby Oh Jadi kamu siap untuk diajak hiking juga mendaki gunung? Siap dong yang penting sama Arby Beneran Bener Oke Buat kamu Arby Kamu kan bilang bahwa belum ada satupun mantan kamu yang naik gunung bersama kamu Karena mereka tidak mau Betul Alasan mereka gak mau itu kenapa sih? Panas, capek, melelahkan dan gak menyenangkan menurut mereka Menurut mereka Ya tapi kalau misalnya kamu sendiri apakah selalu menawarkan atau karena kamu tahu bahwa mereka tidak suka kamu tidak akan pernah menawarkan kepada mereka? Aku pasti selalu menawarkan di penawaran pertama Di awal aku pasti selalu menawarkan ketika mereka menolak aku gak pernah nawarin lagi Jadi cukup tahu? Cukup tahu Oke Tapi kalau membawa first timer orang yang pertama kali naik ke gunung Pastikan berbeda sekali rasanya ya Kamu berani mengambil resiko untuk misalnya mengajak salah satu single ladies yang nanti akan menjadi pasangan kamu Kamu berani untuk mengambil resiko tersebut untuk menuntun mereka naik gunung? Selama yang bersangkutan mau pasti aku gas terus Natasya kamu mau? Mau dong Oke Jadi kenapa kita mau naik gunung bareng? Sabar Sabar ya Sabar Kamu harus mempertahankan lampu dan kamu harus lebih menarik lagi supaya dia tetap memilih kamu Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Sebenarnya aku punya pantun buat Arby tapi kayaknya gak perlu pantunnya karena udah cakep Ah gitu ya? Cakep gitu ya maksudnya Oh karena udah cakep Tapi tetap aku mau sampein Oke Aku mendaki bareng Arby Cakep Bolehkah aku memanggil kamu baby? Oh wow Arby ada balasan pantun untuk tak kasih Ini harus dibalas Rian Harus dibalas Harus dibalas Tapi tolong dibantu cakepnya juga ya? Oh pasti Oke Cakep Belum Buah dipetik di gunung Rinjani Cakep Dari sekian banyak ladies cuma kamu yang ada di hati Arby kamu membuat ladies-ladies yang lain patah hati loh Hati-hati Arby masih ada 27 single ladies lainnya di Taman Natasha 28 yang menyalakan lampu kepada kamu ya Rian Rian Ada juga yang mematikan lampu podium Siapa diantaranya? Ada Yulia Oh hai Yulia Why Why and why Yulia Yulia Iya kan? Dia sepertinya petualang Yulia Suka mendaki gunung Suka tantangan Iya kan? Sepertinya dia tangguhkan apa kamu mau mematikan lampu podium kamu Jadi gini Kak Angel Apa tuh? Cara look sih dia aku suka banget ya Ya Tapi Tapi aku tuh gak suka naik gunung Terus kamu sukanya apa? Aku sukanya tuh ke pantai Oh sukanya ke pantai Berarti nyambung banget dong ya Gak nyambung Gak nyambung Gak nyambung dong Makasih lihat Satu gunung satu pantai Soalnya naik gunung itu Soalnya naik gunung itu kan capek Terus resikonya juga tinggi Jadi aku gak suka Oh oke Resikonya tinggi Gimana tanggapan kamu dengan Yulia yang lebih suka ke pantai Oke pertama gunung dan pantai itu bukan suatu pilihan ya Dua-duanya keindahan alam yang diciptakan sama Tuhan Wow Oke Dan yang kedua Dengan aku suka naik gunung bukan berarti gak suka ke pantai Tapi dengan challengingnya naik gunung Dengan effortnya naik gunung Akhirnya bisa melihat sunrise yang begitu indah itu sangat Menghargai sunrise ketika effortnya begitu tinggi seperti itu Tuh Yulia mungkin kamu suka ke pantai karena kamu memang adalah Mermaid 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 ya pelatih mermaid gitu Tapi siapa tau si Arby ini mau juga diajak diving Arby seandainya Yulia mengajak kamu diving kamu mau gak? Gas terus Gas terus Gas terus Jadi kamu tuh pecinta alam ya? Yes Aku suka semua keindahan Tuhan termasuk ladies-ladies yang ada disini Wow Ladies Kalau kalian perhatian Saya ingatkan kalian harus berhati-hati dengan single man yang satu ini Karena mulutnya begitu berbisa sekali dari sana Oh Yes Saya mau nanya sama kamu Arby Apakah pernah ada perempuan yang bilang bahwa kamu itu tipikal pria yang gombal? Hmm Enggak sih kayaknya Mungkin katanya kata-kata kamu terlalu manis Tapi kan aku juga menunjukkan actionnya Oh oke Actionnya hanya bisa dibuktikan kalau sudah ada yang terpilih tentu saja ya Tentu saja Oke Yulia tapi itu sudah menjadi keputusan kamu Kita hargai Oke Rian selanjutnya aku punya Sebi Hai Sebi Aduh kejedot Enggak 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 Cuma tangan boleh Oh tangan Arby Ladies yang satu ini my bestie dia tuh suka sekali tantangan You name it Kalau kamu mau nantang dia apapun pasti dia akan terima Betul kamu mau apa Naik gunung pantai debus dia pun bisa Iya Nih ya Aadi A-Aadi tuh impian aku banget pengen punya calon A A Bandung Oh Ya kan badannya juga kayaknya enak buat dipeluk ya Jadi nih A A A ini Jangankan naik ke gunung Naik ke pelaminan juga Ayo sekarang aja Eh sabar Aduh. Luaminan itu bukan tantangan. Terus apalagi? Arby tau gak, tadinya aku tuh takut banget sama ketinggian ya. Tapi gak tau kenapa, kalo sama Arby kayaknya aku gak takut lagi. Ternyata tingginya aku itu ya, atau tingginya gunung itu melebihi tinggi cinta dan harapan masa depan. Ubah tangga aku sama kamu, Arby. Arby apa yang mau sampaikan kepada Sebi yang rasanya begitu punya harapan besar kepada kamu. Oke Rian, ini harus dibalas Rian. Silahkan. Ciluk, bang. Ayo lagi-lagi. Oke, sebenernya naik gunung itu kan butuh banyak pelatihan, latihan fisik. Latihan mencari tahu medannya seperti apa. Dan butuh banyak preparation lah intinya. Tapi kalo misalkan disuruh kepelaminan sama Sebi sekarang. Kayaknya gas terus deh. Apa yang bikin kamu yakin untuk gas terus sama Sebi? Orangnya lucu. Betul. Tipikalnya ya cantik juga gitu ya. Cantik, senyumnya manis. Dan kayaknya memang satu frekuensi juga. Oh satu frekuensi, maksudnya? Secara jokes itu masuk sama aku. Oh kamu juga orangnya suka ngejoke, suka bercanda juga? Suka bercanda juga. Kamu lebih suka wanita yang suka bercanda atau serius sedikit atau selalu bercanda atau tahu menempatkan diri? Tahu menempatkan diri tentunya. Sebi kamu apakah tahu menempatkan diri? Tahu. Masih mau kan? Masih mau kan? Arby kamu gak ill feel kan? Masih aman? Kamu gak ill feel kan? Masih aman. Oke. Baik masih terdapat 28 single ladies yang menyalakan lampunya. Mereka masih tertarik kepada kamu. Dan single ladies kita akan mencari tahu siapakah single man kita, Arby. Kita akan menayangkan sebuah tayangan. Arby, ini adalah fase kedua. Ketika tayangan berlangsung, single ladies masih memegang kendali. Kalau mereka tertarik kepada kamu, lampu pada podium akan dibiarkan menyala. Tapi kalau tidak tertarik, maka sebaliknya mereka akan mematikan lampu. So ladies, siapakah Arby single man kita? Kita akan saksikan dalam tayangan berikut. Hai, yuk kenali aku lebih dekat. Aku orang yang suka tantangan. Dalam pekerjaanku, aku menantang diriku untuk memberikan pelayanan yang super duper maksimal untuk para klienku. Karena profesiku seorang strategic marketing. Selain itu, aku juga menantang diriku dalam bidang-bidang lain. Seperti, menjadi model Aperol yang makin membuatku lebih percaya diri di depan kamera. Tahun 2022, aku mengikuti kompetisi Hold Influencer dan mendapatkan juara empat di ajang tersebut. Untuk hobi, aku memiliki hobi yang cukup menantang diantaranya ada hiking dan juga traveling. Tapi, kalau traveling gak ada pasangan, aku suka kesetian. Saking menyukai tantangan, aku pernah mengikuti lomba balap mobil di Fukuoka Jepang. Dan saat ini, aku mendapat tantangan dari orangtuaku untuk mencari pujaan hati di Take Me Out Indonesia. Arby Hashim, single man kita. Arby, 16 lampu masih menyala, 16 single ladies masih tertarik kepada kamu. Oh, jadi kamu pernah ikut balap mobil juga di Jepang ya? Betul, Rian. Jadi passion kamu banyak sekali naik gunung, kemudian balap mobil, apa lagi yang kamu suka? Aku suka traveling sih semua, jadi snorkeling, diving tadi suka juga. Apakah kamu sertifikat divers? Oh, enggak tentunya. Oke, baik. Kita akan cari tahu di antara mereka siapa masih tertarik kepada kamu, Arby. Ada siapa Angel Karamoy? Rima, apa yang membuat kamu tertarik oleh Arby, apalagi setelah penayangan video berikut? Oke Angel. Yes. Setelah lihat tuh tayangan yang tadi ya. Aduh, secara sosial, ekonomi, udah pas banget. Secara sosial, ekonomi sudah pas, sudah keren. Cocok banget gitu, terus hobinya traveling juga. Kamu juga punya hobi traveling? Traveling, suka olahraga juga. Kamu juga suka olahraga, kamu siap gak? Aku sangat suka. Kalau diajak hiking kamu siap? Pasti siap. Oh. Rima pernah hiking sebelumnya? Pernah dong. Kemana? Yang di Bandung, eh apa sih namanya? Gunung Papandayan juga pernah. Oh Papandayan. Yang standar-standar aja sih sebenernya ya. Cuman kalau misalkan ada yang lebih menantang, bisa diajakin ya ayah aja. Oh oke, dia suka tantangan juga. Oh wow. Tapi kak, kan katanya gak putus tuh bukan gara-gara gak mau diajak hiking kan ya. Jadi aku kepo gitu, dia tuh terakhir pacaran kapan dan putusnya tuh karena apa gitu kan. Oh, terakhir pacaran kapan dan putusnya kenapa Arbi? Oke, thank you pertanyaannya ya. Sebenernya aku pacaran pernah 4 kali sejauh ini. Dan terlama ada 5 tahun. Dan dari 4, 2 diantaranya aku putus karena LDR, masalah komunikasi. Jujur aku sekalian pengakuan dosa nih Angel dan Rian. Bahwa aku memang bukan tipikal yang cepat untuk beradaptasi, walaupun banyak hobi. Tapi untuk beradaptasi suka nanjak gunung, bisa snorkeling mungkin. Dan diving tadi ya, itu melalui banyak proses yang panjang. Termasuk juga dengan waktu aku harus merantau. Dan mengakibatkan aku dan mantanku harus LDR. Dan disitulah aku kehilangan, mungkin bisa dibilang kesalahanku 100%. Jadi masalah komunikasi simpel sih, tapi akhirnya memutuskan untuk berpisah. Oke, LDR. Saat itu kamu dimana, mantan kamu dimana? Oke, saat itu aku ditempatkan di Banyuwangi. Ujung timur, Jawa Timur. Dan mantanku ada di Jakarta. Jakarta, Banyuwangi. Ketemunya itu bisa berapa bulan sekali? Bisa dibilang 1 tahun sekali. Wow, kenapa begitu jaraknya luar biasa? Lama sekali. Padahal Banyuwangi, Jakarta kan ada direct flight. Ada pesawat langsung dari Jakarta ke Banyuwangi dan sebaliknya. Tentu Rian. Tapi saat itu memang aku banyak load kerjaan. Yang dimana aku juga adaptasi di luar jurusan yang pernah aku pelajari di kuliah. Dan ya aku banyak belajar saat itu. Bahwa manajemen waktu itu penting banget. Terutama juga manajemen waktu dalam hubungan. Baik. Sekarang kamu tinggal dimana? Sekarang aku di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. LDR. Berarti kamu sudah tidak mau lagi hubungan jarak jauh? Selama memang takdir memutuskan aku untuk LDR lagi. Aku berharap aku memiliki pasangan yang bisa mengerti. Dengan tempo komunikasi kita yang coba diperkuat lagi bareng-bareng. Baik. Toleransi jarak jauh kamu LDR itu. Jakarta paling jauh harus kota mana paling jauh? Mungkin kalau bisa Bandung ya? Itu dekat berarti ya. Bandung sudah jarak maksimal. Betul. Berarti benar-benar tidak mau LDR. Kalau bisa? Kalau bisa. Kalau bisa. Rima kamu masalah gak kalau seandainya LDR? Kamu tinggal dimana? Aku tinggal sekarang di Jakarta. Oh berarti gak ada masalah dong dengan LDR. Gak ada masalah. Tapi kalau dengan mantan kamu kamu pernah punya masalah kak? Sebenarnya sih kalau misalkan punya masalah pasti ada aja ya. Cuman aku gak pernah LDR. Gak bisa LDR rasanya. Sama lah. Oke. Kita sama-sama orang Bandung juga loh. Oh sama-sama orang Bandung juga. Dua kali putus karena LDR. Kamu pernah diselingkuhi? Pernah. Apakah alasannya karena LDR juga atau beda kasus? Kemungkinan besar karena LDR tapi itu baru hipotesa aja Rian. Apakah kamu pernah selingkuh? Aku tidak pernah selingkuh. Apakah kamu pernah selingkuh? Aku tidak pernah selingkuh. Apakah kamu pernah selingkuh? Aku tidak pernah selingkuh. Dia tidak pernah selingkuh. Setia ladies. Rima kamu pernah selingkuh? Gak pernah sama sekali. Sama sekali beneran? Beneran 100%. Tapi terakhir putus karena diselingkuhin atau karena apa? Karena diselingkuhin. Karena diselingkuhin. Oh, pokoknya semoga kamu berjodoh sama Arby dan kalian bisa saling percaya. Kami yang dimatiin ya. Rian, aku mau ke single ladies yang matanya begitu tajam menatap Arby. Mungkin dia tertarik, tapi kenapa dia matiin lampu? Coba Arby, kira-kira di antara mereka yang mematikan lampu dan matanya menatap tajam ke kamu. Sebutkan satu nama siapa, apakah tebakan kamu betul? Kayaknya Shirley deh. Shirley, apakah betul mau ke Shirley? Ternyata tebakan kamu benar. Oke. Shirley, lagi-lagi muka kamu kenapa harus tetap tajam si Shirley? Kalau ada cowok cakep, single man yang cakep kamu harus pasang muka yang manis dong, Sher. Aku gak suka, dia terlalu sibuk orangnya. Terlalu sibuk? Kak bayangin, Senin sampai Jumat dia kerja. Sabtu minggu dia ngejalanin hobinya kayak diving, hiking, anak gunung lah, balapan apa itu segala macem. Pokoknya kamu kayak sibuk gitu loh, jadi aku kayak gak ada waktu gitu loh buat kita jalan berdua gitu. Loh 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 loh, tapi kan kalau misalkan sibuk sama-sama fokus, Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggunya bisa lebih precious. Lah kamu kan ngejalanin hobi kamu kan kayak diving, hiking, apa, healing itu segala macem. Kalau salah satu hobi ku nanti nambah jadi buat ketemu sama kamu. Wow, silahkan dijawab Sherly. Dia rela mengorbankan hobi-hobi yang lain justru dia gantikan dengan hobi barunya yaitu menemukan kamu. Aduh kenapa gak ngomong si Dar tadi? Udah, udah telah jadi matiin nih. Telat sih ngomongnya ah. Makanya jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Seandainya Sherly menyalakan lampu, lampunya masih ngalah, berandai-andai. Apakah kamu akan tetap menyalakan lampunya atau mematikan lampunya? Karena berikutnya kamu yang akan memegang kendali. Kayaknya seru ngobrol sama Sherly. Jadi kamu akan? Tetap menyalakan lampunya. Tapi sayang sekali Sherly. Sherly cari pria yang tidak sibuk. Lady seperti biasa kalau Sherly yang gak sibuk carilah apa? Pengangguran. Pengangguran ya oke. Thank you Sherly. Oke Rian masih ada Diani. Ya silahkan monggo. Hai Mas Arby. Halo. Kok ganteng banget? Kok ganteng banget katanya? Oh nilirik-nilirik. Kamu juga cantik banget. Iya aku dari tadi tuh ke kanan ke kiri dari samping ke atas gak ada minusnya. Gak ada minusnya? Iya. Tapi sorry yang paling minus ku Sherly. Oh. Masalahnya ke Angel. Iya apa masalahnya? Dia itu besok cantik. Orang realistis. Iya tuh. Lah Senin sampai Jumat. Mas Arby itu ya kerja. Yes. Kerja itu kan mencari apa? Mencari nafkah Sherly. Gak realistis gimana? Coba. Lah Nek kerja itu kan otomatis duitnya banyak. Recikinya banyak. Nah. Otomatis mampu menafkai keluarga. Amin. Terus Sherly dikont. Yuk kamu gak boleh kemana-mana terlalu sibuk apa-apa. Nah terus kamu beli lipstick pake apa? Pake duit kok. Iya kok. Iya kok. Terus satu minggu. Satu minggu nanti dia naik gunung. Dia hobinya gini-gini. Padahal kalau kita berdua naik gunung bisa eksplor bareng. Itu tau. Itu tau. Oh jangan ganjeng-ganjeng mau sama dia kan? Iya lah. Kenapa aku jadi berarah banget gitu. Arby. Arby, Arby. Kamu bisa tolong tenangkan gue sih. Arby bisa menenangkan Sherly silahkan. Oke oke oke. Boleh samperin Sherly supaya dia lebih tenang. Silahkan. Iya. Kalau bisa nyala lagi boleh gak sih. Biar lagi kamu bilang. Boleh nyala lagi gak? Nyalakan lagi lah. Nama Sherly? Nyalakan lagi lah. Kedua produser dia minta lampunya dinyalain boleh apa gak? Tolonglah. Diaman. Boleh supaya dia lebih tenang kepalanya dihalus sekali silahkan. Apa yang mau sampaikan. Ya tenang ya. Apa yang mau kamu sampaikan kepada Sherly silahkan. Kalau misalkan gak ketemu di sini. Tapi mungkin nanti kalau kita ketemu di luar sana. Iya ya 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 ya. Rian, sepertinya Diani mau menanggapi. Kok Sherry doang yang disamperin, Diani enggak. Iya. Tapi udah tenang. Udah tenang bukan berarti dia tidak mau diapapain. Oh iya, 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 iya. Kari hati, kari hati. Aduh. Melihat Diani dari dekat, apa dalam pikiran kamu, Arbi? Ayu. Ayu. Tulus sekali. Oh tulus. Orang yang terlihat tulus dari matanya. Oh dari matanya. Oke. Buat kamu Diani apa yang mau disampaikan mumpuk orangnya depan muka kamu? Mas. Aku kan orang kaya Sherry dong mas. Oh jadi patennya ya. Jangan dimatiin. Oh aku tahu bahasa Jawa. Oh bisa bahasa Jawa. Bisa bahasa Jawa. Cocok lah ya. Baik. Cuka makanan apa? Aku gak suka makan, aku sukanya kamu. Gak cukup, cukup. Sudah, sudah ya cukup. Arbi, sampai dengan sekarang masih ada 16 single ladies yang menyalakan lampunya untuk kamu. Kita akan memasuki fase ketiga, dimana kamu lah yang akan memegang kendali. Dari 16 lampu yang menyala. Biarkan 3 lampu tetap menyala. 3 lampu yang kamu rasa adalah 3 pilihan terbaikmu. Artinya kamu harus mematikan 13 lampu. Silahkan dilihat dari kanan, tengah, dan juga kiri. Perhatikan baik-baik. Jangan salah langkah. Arbi, sudah siap untuk mematikan 13 lampu? Siap. Di Take Me Out Indonesia, Arbi. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Arbi, matikan 13 lampu. Agnez, mohon maaf. Oh, Michelle juga dimatikan. Dua lampu, sudah lampu. Ada Mai. Seorang kota kreator, maaf. Oh, Rang Unit pun dimatikan. Diani sepertinya sedang berdoa. Menuju ke Rima, Lara, dan juga Lidah. Oh, wow. Begitu cepat sekali Rima. Sebi. Bagaimana dengan Puji? Seorang guru TK. Mohon maaf, Puji. Tiga lampu lagi. Silahkan. Tiga lampu lagi. Erika, Diani, Amalia Dewi masih aman. Rima juga berikutnya Natasha. Masih aman juga. Menuju podium sebelum. Natasya dilewatkan. Dewi. Oh, Amalia. Diani sedang berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tiga single ladies sudah dipilih oleh Arby. Ya, diantaranya ada Diani, Natasha, dan juga Rima. Baik, Arby dengan ketiga single ladies pilihan Arby berikutnya. Kali ini kita akan mainkan Tatapan Cinta. Saat ini single man kita berdiri bersama dengan Rima. Namun ada dua lagi single ladies yang harus berdiri bersama single man kita malam hari ini. Karena dia harus menentukan pilihannya siapakah single ladies yang akan dibawa pulang. Dalam Tatapan Cinta. Silahkan Arby. Halo. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Hobi apa tadi? Traveling. Traveling, selain traveling? Makan. Makan, oh suka makan apa? Suka makan semacam kayak ramen atau makanan-makanan Korea. Suka. Hmm, makanan Korea ya. Tadi katanya suka traveling. Iya. Dan pernah nanjak gunung juga. Iya. Pak Pandayan. Pak Pandayan walaupun ya. Oke. Aku punya mimpi untuk menyelesaikan Seven Summit. Artinya tujuh gunung tertinggi di Indonesia. Di tiap pulau nya. Mau gak kamu buat menyelesaikan Seven Summit itu sama aku? Dan alasannya kenapa? Aku pasti mau sih. Soalnya suka tantangan. Oke. Sama kayaknya kalau misalkan naik gunung. Kalau misalkan sama yang udah sering naik gunung biasanya dilindungi ya. Oh seperti itu. Oke. Kamu yakin? Sekali lagi aku tanya kamu yakin buat menyelesaikan Seven Summit sama aku? Ya aku coba. Coba ya. Kan kalau misalkan sekarang aku bilang iya ternyata tidak. Tapi aku mencoba iya. Mencoba iya. Karena kan belum cobain. Oke. Jadi belum tau ya? Belum tau. Tapi aku mencoba iya. Oke. Baik jika sudah cukup silahkan terima kembali ke podiummu. Terima kasih banyak. Boleh kita berikan kedua tangan. Baiklah kalau gitu selanjutnya kita punya Natasha. Silahkan Natasha. Bersama dengan Natasha. Single Band kita akan bermain dalam. Tatapan Cinta. Halo selamat malam. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik juga. Asli mana tadi? Aku asli Jakarta. Asli Jakarta. Murni Jakarta. Maksudnya Papa Mama Jakarta juga? Pior Jakarta. Hmm oke. Tadi kan kamu udah tau. Kalau misalkan aku itu. Dari empat kali pacaran. Dua kali karena LDR. Dan masalah komunikasi keduanya. Hingga berujung hipotes aku. Aku diselingkuhin. Walaupun itu kata teman-temanku juga sih. Tapi aku percaya. Memang ada faktor dari komunikasi terbesarnya. Nah. Sebenarnya untuk Natasya. Kamu biasanya ngomongin apa sih? Untuk komunikasi. Gimana cara kamu menjalin komunikasi kamu dengan baik sama pasangan kamu? Ya komunikasi dalam hubungan itu pasti emang penting banget ya. Kalau aku yang bakal diomongin dalam komunikasi aku sama pasangan itu. Pasti yang pertama ngomongin tentang hubungan. Ini kita mau dibawa kemana. Oke. Terus dari hal-hal kecil lah. Kayak kita mau jalan nih. Mau pergi kemana. Itu harus diomongin. Daripada nanti pas udah di jalan. Kayak kita bingung nih mau kemana. Main terserah-terserah aja gitu kan. Hmm. Terus aku suka kalangan soalnya. Ini kamu sibuk kan? Udah seharian sibuk. Terus nanti pas mau tidur. Kita ngomongin nih kamu hari ini gimana? Hari-hari kamu gimana? Tadi gitu. Kerjaan kamu lancar gak? Oke. Terus aku harus di talk dulu sebelum tidur. Oke. Misal ada problem case. Aku biasanya suka lupa buat bales chat. Karena memang dikejar deadline. Karena aku menyiapkan dek presentasi. Kira-kira kalau misalkan kamu jadi pacar aku. Apa yang bakal kamu respon ketika aku telat gak bales seharian? Gak apa-apa. Karena aku juga bukan tipikal orang yang harus chatan setiap saat gitu. Yang penting kamu gak bales. Oh ini aku ini ya. Ini aku ini ya. Ini aku kayak gini. Oke. Cukup. Terima kasih banyak. Silahkan atasnya kembali kepadu. Baiklah yang terakhir ada Diani. Silahkan Diani. Baik. Silahkan. Diani dan juga Arby. Kita kembali mainkan. Tatapan Cinta. Halo. 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 Apa kabar? Alhamdulillah. Kabarnya masih jomblo. Kabarnya masih jomblo. Kamu suka nonton film apa sih? Jenrenya? Aku jenrenya tuh kayak percintaan. Kayak ngono. Kayak ngono. Dramatis-dramatis gitu. Oh. Oke. Terus aku punya pertanyaan buat kamu. Kenapa? Jadi aku penasaran sebenarnya. Aku adalah tipikal orang yang jarang banget buat nangis. Aku biasanya nangis karena faktor mama biasanya. Kalau mamaku nangis entah alasan apapun itu. Pasti gampang banget aku keluarkan mata juga. Tapi untuk hal di luar itu sesedih apapun. Biasanya aku tetep gak nangis. Aku pengen tau. Kalau kamu biasanya nangis karena apa faktornya dan kenapa sih? Kita kan sehati. Ya sama ketika mama aku nangis. Aku pasti ikut menangis. Cuman aku sering sedih. Karena aku jauh dari ibu. Karena aku kan disini merantau. Ibu ada di kampung. Oke. Jadi aku sering nangis ya memang gara-gara ibu ya itu. Sama kita. Oke. Alasannya karena kangen gitu berarti? Atau karena apa? Ya. Karena setiap harinya kan kita tidak bisa melihat ibu kita. Walaupun video call kan tetep rasanya kok. Kadaan yang kurang gitu. Ya. Ya. Paham-paham. Oke. Terima kasih banyak. Baik silahkan Diani kembali ke wadimu. Oke Arby bagaimana? Cukup melegakan Angel. Cukup melegakan? Iya. Dari antara tiga apakah kamu sudah menentukan pilihanmu kepada satu single ladies? Sudah tentunya. Sudah. Baik Arby. Kalau begitu sekarang saatnya kamu menentukan pilihanmu. Matikan dua lampu dan biarkan pilihanmu lampunya tetap menyalah. Sudah siap? Di take me out Indonesia Arby. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Arby. Silahkan. Matikan dua lampu. Menuju. Menuju podium Rima. Menuju Rimah. Asli Padu. Dia bisa tali tradisional. Yang mempunyai hobi traveling juga. Animaduola juga. TakeCondo juga. Oooooh. Rima. Mohon maaf. Ada Natasha dan juga Diani. Natasha. Diani. Seorang akunting. Diani. dia suka-suka juga kalau misalkan Hai bagaimana dengan Diyani kamu Jawa Timur mananya tadi jadi Rb apa alasan kamu mili Natasha Oke jadi sejujurnya aku nggak murni melihat jawabannya aja jadi aku bener-bener melihat tatapan mata sesuai tadi nama gamenya gesturnya seberapa erat genggam tangan aku dan ketika dia jawab itu seberapa yakin itu terlihat Natasha paling genggam erat tadi waktu dia jawab Oh sangat-sangat nggak mau ngelepas oke aku naik dengan kamu wow terlihat kamu begitu bahagia sekali Natasha bagaimana Natasha perasaan kamu senang banget kak senang dan Rb juga emang tipikal cowok yang aku mau sih oh oke baik selamat Rb dan juga Natasha kalian memang berjodoh di take me out di Indonesia dan supaya nge-date kalian lebih seru lagi kita berikan waktu naik serilai 10 juta rupiah Hai aku ingat saya selamat menikmati ya Terima kasih telah menonton!